Ini masih agaknya rekayasa Seperti Dampur di susur Nodibutih Apa? Kianjirah sama saya Maju Jalan Jalan depan Jalan 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 Terus sekarang Terus Pada ketawa posisi Berhubungan Tegak Kembali ke tempat Kembali ke tempat Kembali ke kanan Tuju Jalan Perlukan Siap Pertama Pemudian umur Agama NLP Jawatan Pesatuan Siap Pertama AKP Redang Gisenggar Eskab NLP 07 05 06 06 06 06 06 06 06 07 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 08 08 07 08 08 07 08 07 08 08 08 Bahkan pada saat pukul 919. Kalau jadi pertama kali jadi polisi tahun 1991? Siap. Ini tahun 1991. Di kesatuan? Di pusat itu imun terlalu pasal. Sebab. Sebab? Siap. Kalau jadi jadi entah ya? Sampai itu senyap. Jadi total imun berapa? Kurang lebih waktu. Saat pukul 9 padangnya? Siap. Sampai tahun 2012 ya? Siap. Setelah itu? Siap. Setelah tahun 2012 pindah ke polisi umum ke Polisi Selatan. Di Polisi Selatan? Siap. Sampai dengan sekarang? Bukan. Sampai 2017. 2017. Balik dari keberang. Oh, jadi. 91 jadi polisi ya kan? Siap. Sampai 2012 di primau. Siap. Sampai pangkat itu. Siap. Kemudian baru jadi polisi umum ditempatkan di Pol Resort Selatan. Siap. Dari 2012 sampai 2017. Siap. Siap. Setelah itu? Pindah ke Padang ke Podak. Siap. Pindah ke Podak ke Dit Lantas. Semana? Ke Dit Lantas. Siap. Sampai tahun berapa? 2017 sampai 2019. Siap. 2017 sampai 2019. Siap. 2017 sampai 2019. Siap. Siap. Setelah itu? Selama 2 tahun setengah. Siap. 2019. 2021. Atau selesai? 2021. Setelah itu? Ke Dit Tati. 5 bulan. Dit Tati. Siap. Terus? Kembali ke Solok Selatan lagi. Oh, Solok Selatan 2022. Siap. Sampai dengan sekarang? Siap. Di Solok Selatan? Jabatannya apanya? Eh, Skamarkop mana? OPS Skamarkop. sensory area. 软 tuned Sampai sekarang. Siap. Siap. Sudah berapa tahun? Sebagai P S Kamarkop etc. Siap 2 tahun sekarang. Siap. Oh gitu ya? Siap. Jadi Anda itu pertama menjalani Waedio cheison 101. Siap. Siap. Di Primob ya? Siap. Sampai tahun 2012. Siap. Baitu itu miskin 21 tahun ya? Siap. Di Primo, terakhir jabatannya apa? Wadan Kim Primo Siap Pernah pengunggasan kemana, Sadin? Siap pengunggasan ke Pemelogaran, pengunggasan di Aceh, Surga, Tidakari Ke Aceh, Tidakari? Siap Ke Timur-Timur, kan? Ke Timur-Timur belum sempat, karena dulu ke Pemelogaran yang mati Ke Papua, ya? Siap, ke Papua dulu belum mati Belum, ke Ampun juga? Enggak Siap Berarti hanya ke Aceh saja, tinggal saja Jadi umur sudah 57 ya? Siap Ini istri? Siap Anak ada berapa? Siap, anak ada berapa? Anak ada dua Siap Paling Yang paling besar Umur berapa? Kalau tidak, kelajaran Desember 96 96 96 Siap Berarti sudah 28 tahun ya? Siap Polisi, bukan? Nah, kebetulan dulu daftar polisi Nah, kebetulan gagal Bukan gagal Nah, sekarang ke Pemelogaran? Siap Belajar hari ini, belajar memborong Belajar memborong? Siap Memborong? Ya Belajar memborong berarti memborong, bro Siap, ya Belajar Masih belajar? Sudah ada Belum punya proyek? Proyek Proyek Oh, sudah ada proyek? Siap Pemborong lah ya? Sudah Kontraktor lah ya? Belum Belum jadi kontraktor Masih Jadi kontraktor? Masih ke LPR Kontraktor kecil? Siap Kontraktor kecil ya? Siap Jadi anaknya yang pertama kontraktor kecil? Siap Oh Anaknya yang kedua? Masih kuliah, bulan depan mau sudah Masih kuliah? Siap Sudah berapa? Sudah Sudah 22 tahun Amper 22 tahun ya? Siap Sudah Sudah 22 tahun ya? Siap Kuliah gimana? Di WNB Kuliahan IKOR Jurusan IKOR Jurusan IKOR IKOR Ilmu Keolahragaan Oh Ilmu Keolahragaan IKOR Siap Oh iya Sorry saya baru denger ini Ilmu Keolahragaan Berarti mau jadi guru olahraga dong ya? Siap Kalau dari WNB Kuliahan IKOR Banyak Masuk ke Dinas Kesehatan Bisa Sekolah Bisa Terus Rumahnya Rumah Tepat Tindar Padang ini Di Solok Selatan atau di Padang? Kalau rumah sama keluarga, istri Di Padang Di Padang Kebetulan dulu baru tindar ke Solok Selatan Nah sekarang Rumahnya dimana? Rumah Tepat Tinggalnya dimana? Kalau istri sama Di Asrama Ya pasti ada di Asrama ya? Siap Kabup kan ada punya Asrama ya? Siap Tapi rumah pribadi dimana? Rumah pribadi di Padang Di Padang Jadi istri ikut ke Solok Selatan atau di Padang? Istri di Padang Penterang kerja, istri guru SD Oh guru SD Siap Berarti Pak Dadang sendirian dong di Solok Selatan? Siap Siap Oh gitu ya Siap Oke Nanti Pak Dadang sudah paham kan? Hari ini Disidang dalam permasalahan apa? Merit ya? Siap Siap sekarang Tapi dalam waktu singkat mungkin baru pagi ini saya baru tahu Siap Ya ini Siap beritahu ya? Siap Masih perlu saya beritahu atau sudah tahu? Siap sekarang sudah tahu Siap Berarti gak perlu yang diberitahu ya? Siap Berarti sudah paham ya? Siap Oke nanti setelah ini Dengarkan baik-baik ya? Siap Ya itu penuntut ya? Siap Penuntut akan membacakan ya? Persangkaan ya? Siap Persangkaan nanti akan dibacakan dari penuntut Di dengar baik-baik kan? Siap Dengar baik-baik bisa gak bersebut Jika lo nanti Ada hal-hal yang menurut Perduga Belanda Ada hal-hal yang Pentuh dikoreksi Nanti disampaikan Siap Amat Kan Terima kasih Yang mulia Mengenain Pemerным перенetangan Persangkaan Artia Besar Polisi Anegara Republik Indonesia Sampai, sentang, sentang. Sampai, 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 sentang. Terima kasih. Sampai, sentang. Sampai, sentang. Sampai, sentang. Keterangan Aibda Tomi Huda Timurya selakukan itu kita menjelaskan bahwa di wilayah Hukum Poreso Selatan banyak terdapat lokasi tambang emas maupun tambang galian C yang tidak memiliki izin atau ilegal. Antara lain, daerah aliran sungai Batanghari di daerah Sabe, di daerah Pamong, Otok Parik, Gadanti Ate, Batang Manti, dan masih banyak lainnya. Yang dimana dari tambang tamang tersebut, ada lima orang pemain tambang emas tradisional yang telah dipondisikan oleh Aibda Tomi Huda Timurya sehingga setiap bulannya Aibda Tomi Huda Timurya menerima sebesar 3 juta rupiah. Wang tersebut oleh Aibda Tomi Huda Timurya diserahkan kepada pasar reskrim dan Aibda Tomi Huda Timurya diberikan sebesar 1 juta. Aibda Tomi Huda Timurya menjelaskan bahwa ada beberapa orang yang melakukan penambangan emas dengan menggunakan alat berat sebanyak 20 unit. Yang setiap unitnya tersebut pemilik alat berat menyetorkan ruang sebesar 25 juta rupiah kepada pasar reskrim Kores Selatan atas nama Aibda Huda Huda Timurya. Wang tersebut diserahkan kepada AKBP Aritmukti Surya Adi Sabara SISKMISI selaku Kores dalam setiap bulannya. Dan berlangsung sejak menjabat sehingga setiap bulannya menerima total uang dari total uang dari tambah kelegal kurang lebih sebesar 600 juta rupiah. Faktor Ketahan AKB Sanswadi, Jabatan Kasubatok, Kores Selatan menjelaskan bahwa setiap bulan Agustus 2024 telah dihubungi oleh keduga pelanggan dengan maksud dikenakan dengan teman dari keduga pelanggan atas nama Saudara Boni yang merupakan umur aktor pengerjaan proyek umum. Dan AKB Sanswadi diminta untuk mengisi material pada proyek tersebut. AKB Sanswadi sejak tahun 2013 telah melakukan kegiatan tambang galianse atau pasir bantuan yang berada di wilayah Jorong Bangku, Nagarit Bomas, Kecamatan Sumekabu, tanpa adanya izin. Selanjutnya proyek umum yang dikerjakan oleh Saudara Boni beserta keduga pelanggan yang diminta sebagai koordinator pengamanan dikerjakan menggunakan material yang didapat dari tambang galianse ilegal milik AKB Sanswadi. Pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, sekirap 17, Kecamatan Sumekabu, setelah pelanggan menghubungi AKB Sanswadi yang intinya menanyakan apakah benar mobil AKB Sanswadi telah ditangkap. Yang saat itu AKB Sanswadi akan mengecek terlebih dahulu pada sopir. Selanjutnya AKB Sanswadi mencoba menghubungi sopir dan kenek yang membawa mobil dantap tersebut. Namun tidak ada jawaban, sehingga AKB Sanswadi menghubungi kedua pelanggan untuk menanyakan informasi dari mana mobil dantap tersebut ditangkap. Saat itu terbuka pelanggan menyampaikan, saya tahu dari Siboni dan diamankan oleh tidak bagas. Lalu AKB Sanswadi menghubungi tidak bagas kemarcayaan SDRK untuk menanyakan terkait mobil dantap yang diamankan dan tidak bagas kemarcayaan SDRK membenarkan hal tersebut. C. Benar bahwa pada tanggal 22 November 2024 Dinihari, sekiranya pukul 00.40 WIP telah terdengar suara terbakan sebanyak dua kali. Fakta keterangan Birgam Muhammad Daniel Prasetya menerangkan saat sedang melaksanakan piket Satpintalkan, Forest World Selatan, telah mendengar bunyi letusan senjata api. Hal tersebut, atas hal tersebut, Birgam Muhammad Daniel Prasetya keluar dari ruangan piket Satpintalkan, Forest World Selatan, ke arah Baturan Jelatan, untuk mencarai sumber bunyi. Saat itu melihat ada seseorang yang telah tergeletak di sebelah mobil, namun belum mengetahui siapa orang tersebut. Birgam Muhammad Daniel Prasetya baru mengetahui yang tergeletak adalah Kasat Resklin setelah datang Aib Datomi serta Biftu Satriadi yang mendatangi korban. Selanjutnya, Birgam Muhammad Daniel Prasetya diberitakan oleh Aib Datomi untuk menghukumi rasa piket Satpintalkan, Forest World Selatan. Fakta Keterangan Aib Datomi Yudhati Muria menerangkan bahwa sekitar pukul 23.30 WIB saat berada di ruangan unit di pita, Sakat Resklin, Forest World Selatan, datang Kasat Resklin yang baru tiba dari Padang bersama dengan Biftu Satriadi dan langsung masuk menuju ruangan unit di pita. Saat itu AKP Rianto, Melilansar, SIKMH, memeriksa hasil PAP takapan galian sinilegal. Fakta Keterangan Biftu Satriadi menerangkan. Pada saat sebelum terdengar suara belakang, Biftu Satriadi sedang berada di ruangan unit di pita, Sakat Resklin, Forest World Selatan, bersama dengan AKP Rianto, Melilansar, SIKMH. Aib Datomi Yudha, Biftu Airul Rizali, dan satu orang saksi umum. Satu orang terduga bersangka dalam perkataan ilegal ini menjadi asik. Pada saat itu AKP Rianto, Melilansar, SIKMH, sedang memperiksa PAP serta melakukan interokasi secara lisan, berada saksi, dan terduga bersangka dalam perkara ilegal ini melianceng yang telah diamalkan. Selanjutnya AKP Rianto, Melilansar, SIKMH, mencari handphone miliknya di mobil yang terpakai di belakang ruangan identifikasi dekat ruangan Sakat Resklin. Berselang 2 menit setelah AKP Rianto, Melilansar, SIKMH, keluar dari ruangan, terdengar suara lupusan senjata api sebanyak 2 kali dari arah parkiran mobil. Atas dan tersebut, Biftu Satriadi, Aib Datomi Yudha, dan Biftu Kairul Rizali bergegas menuju asal bunyi lupusan. Sebelum sampai di parkiran belakang, Biftu Satriadi, Aib Datomi Yudha, dan Biftu Kairul Rizali melihat mobil Dinas Kabatok berada di belakang mobil AKP Rianto, Melilansar, SIKMH. Atas dan tersebut, Aib Datomi menahan agar jalan mendekat dulu. Beberapa saat setelah mobil Kairul Rizali meninggalkan rumah menuju ke arah rumah Dinas BCU, maka Biftu Satriadi, Aib Datomi Yudha, dan Biftu Kairul Rizali mendekat ke bagian belakang mobil Kasa Treskrim. Saat itu Aib Datomi Yudha memanggil Kasa Treskrim dengan kalimat. Dan, 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 namun tidak ada jawaban. Namun terlihat darah yang mengalir dari samping bagian ini mobil Kasa Treskrim, jenis Toyota Aras, warna hitam dengan nokol. B12-15QH, saat itu Biftu Satriadi dan Biftu Kairul Rizali melihat agar perihan oleh Amsar Rizali KMH tergeletak di asfalt, sampai pintu penumpang sebelah kiri. Saat itu, Biftu Satriadi tempat pemeriksa dengan menggunakan senter kebagian wajah, serta badan yang terlihat berlumuran darah, dan terlihat bukan di bagian kepala pada tulipis, lupa kiri atau kanan, karena di bagian tinggi telah berlumuran darah. Atas hal tersebut, Biftu Satriadi pergi ke Biftu Kairul Rizali untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Brigadier Patoni. Yang selanjutnya, bersama dengan Brigadier Patoni, melaporkan berpikir fungsi untuk meminta bantuan. Saat itu, Biftu Satriadi bersama dengan Brigadier Patoni, kembali mendengar soalan usan senjata api kurang lagi sebanyak tujuh kali, yang berasal dari rumah dinas Kapores. Mendengar soalan usan senjata sebut, Biftu Satriadi, Brigadier Patoni tiarap, karena khawatir perlu nyasak. Setelah kembali dari pikir fungsi, jenazah AKP Rian Tomulim Amsar S.I.K.M.H. sudah tidak ada. Yang diketahui ternyata jenazah sudah dibawa personel preskrim dan pikir fungsi melatas ke puskesmas. Fakta keterangan AKPB, Arif Bukti Surya Agisabara Esa S.I.K.M.S.D. Jambatan Kapores Selatan menerangkan, saat kejadian penembakan pertama terbangun dari tidur, namun masih berada di tukar tidur. Selanjutnya, mendengar lapis suara lulusan untuk yang kedua kalinya, sehingga yakin bahwa suara tersebut adalah suara lulusan senjata api, sehingga AKPB, Arif Bukti Surya Agisabara Esa S.I.K.M.S.I. langsung keluar kamar dan mengintip dari pintu, kemudian keluar bersama dengan riba gilang virus. Saat itu melihat mobil dinas Kapolok keluar dari pintu gerbang ke jalan raya. Namun mobil berhenti dan terbuka pelanggan mengarahkan tembakan ke arah Apores dan riba gilang. Saat itu AKPB, Arif Bukti Surya Agisabara Esa S.I.K.M.S.I. langsung masuk ke dalam rumah dan mematikan lampu, yang kemudian menghubungi kompol hari, yaitu Wakapores, untuk memerintahkan, mengumpulkan anggota. Dan beberapa saat kemudian datang Ibu Abdul Rahim, yaitu Kak Biora Eskrim, untuk melaporkan bahwa terduga pelanggar telah menembak pasat reskrim. Atas jalan tersebut, selaku Kak Pores memberintahkan Ibu Abdul Rahim untuk membawa pasat reskrim ke rumah sakit dan mengumpulkan anggota pusat untuk mengejar pelaku. Fakta ketelangan riba gilang Fairas menerahkan... Pak duduknya yang bagus? Siap. Kan dirimu kan? Siap. Kemudian baru. Ya. Boleh. Fakta ketelangan riba gilang Fairas menerahkan sekiranya pukul 00.34 WIB terbangun karena mendengar suara lukusan. Kemudian bersama riba Rangi Aryan Putra, riba Johan Cafra, dan riba Pujat Khatron keluar kamar dan bertemu dengan Kak Pores. Yang selanjutnya melakukan pengecekan di depan rumah. Saat itu didapati jendela kamar Kak Pores golong di antara yang kaca jendela kamar golong sebanyak 5 titik, kaca ruang tamu golong sebanyak 1 titik. Kemudian Bindah Gilang Fairas berjalan ke arah pojok keras rupin dan melihat mobil dinas kabar kok dengan posisi mobil sedang putar arah secara terburu-buru mengarah ke mes perwira melewati jalan samping sebelah rundin Kak Pores. Setelah itu mobil kapal kok mundur dan berhenti sekitar kurang lebih 15 meter di dekat dengan Bindah Gilang di mana posisi rupin Kak Pores lebih tinggi kurang lebih 1 meter dari jalan tersebut. Bindah Gilang Fairas saat itu menyangka Kak Pohok akan menanyakan peristiwa tersebut. Tetapi terjadi letusan kembali yang menaruh kepada Bindah Gilang Fairas namun mengenai kaca jendela belakang. Atas kejadian tersebut, Bindah Gilang Fairas dan Bindah Kuja langsung masuk ke dalam rumah dan diberitakan oleh Pak Pores untuk menelpon masa preskrip. AKPPA, Mukti Suriaki Sabara, SDAI SIKMSI menerangkan pada itinya pada tahun 2024 lupa bulan. Terduga pelanggar pernah mengadar yang saat itu terduga pelanggar menyampaikan ada rekannya memiliki pekerjaan di Kabupaten Surah Selatan serta memberikan kumpusan yang tidak diketahui isi dalam kumpusan tersebut. Namun langsung menolaknya. Fakta keterangan itu mirangga, Artifes, SOS. Jabatan Kasetifal Pores Selatan menerangkan pernah bertemu dengan terduga pelanggar. Tanggal tidak ingat, di Pores Selatan yang saat itu terduga pelanggar menceritakan terkait teman terduga pelanggar bermain proyek bersama saudara Doni dan meminta bantu kepada itu mirangga Artifes, SOS untuk menjembatani kepada Kaset Reskrip, AKP, Rianta, Uliransar, SIKMA dan kepada Pak Pores, KBPA, Mukti Suri, Adi Sabara, SIKMSI. Lalu saat itu, KIPTU merangga Artifes, SOS menjawab. Langsung saja, karena saya tidak etis kalau saya yang menjembatani untuk silat terlami. Selanjutnya, sekirah bulan Juni 2024 kembali bertemu di Kota Padang dalam acara belakang operasional, saat itu terduga pelanggar langsung memberikan uang, sejumlah uang sebesar 1 juta rupiah dengan alasan untuk memilih BGM pulang ke Solor Selatan. Sekirah bulan Juli 2024, terduga pelanggar kembali memberikan uang sebesar 1 juta rupiah dan uang yang diterima tersebut dan kasat pintar terkait uang tersebut tidak mengetahui dari mana asalnya. Faktan Ketelangan AKP Kencek, Hendri, Jabatan Daniel C. Komposat, Primo, Kolda, Sumber, menerangkan, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, sekirah bulan 0056, telah dihukumi oleh terduga pelanggar yang menyampaikan bahwa terduga pelanggar mempunyai masalah dengan kasat restrin Polresel Selatan dan terduga pelanggar telah menembak kasat restrin. Selanjutnya, terduga pelanggar sempat menyampaikan bahwa akan pergi ke Kolda untuk menyerahkan diri dan jangan ada anggota yang menghadang menghadang terduga pelanggar dalam perjalanan karena takut ada korban lagi. Setelah menyampaikan data tersebut, terduga pelanggar memutuskan komunikasi. Hingga pada setila pukul 05.08 BIP, terduga pelanggar kembali menghubungi AKP Kencek, Hendri, yang saat itu memberitahukan terduga pelanggar telah menyerahkan diri di Kolda, Sumber. D. Benar. bahwa terkait dengan meninggalnya AKP-nya probleman salisika terkait karena luka tembak di bagian kepala yaitu satu luka tembak di pipi bawah mata kanan hingga tembus ke bagian pipi kiri dan satu luka tembak di bagian atas pelipis mata sebelah kanan. di KISP KU Kolda, Sumber telah menerbitkan nomor-revisi nomor LKB, Garing 222, Garing 11 Lomami, Garing SPKT, Garing Kolda, Sumatera, Barat. Tanggal 22 November 2023 dan ulangi 22 November 2024 dan telah melakukan perangkaian penyidikan yang selanjutnya menetapkan dan juga pelanggar yaitu AKP dan dan Iskandar Keza sebagai tersantar sebagaimana surat penetapan nomor SPKT, Garing 67, Garing 11 Lomami, Garing Res. 1.7 2024 ditreskripmu tanggal 22 November 2024 terkait dengan bugan tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 subsidiar pasal 338 lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 kawah pidana fakta keterangan Dr. Injil, Penggiri Hariani, SPFM menerahkan bahwa berdasarkan surat di reskripum Kolda, Sumbar nomor B0411 Lomami, Res. 1.7 2024 ditreskripmu tanggal 22 November 2024 kemudian pihak rumah sakit BNK TK Tiga Padang telah menunjuk Dr. Injil, Penggiri Hariani, SPFM sebagai dokter yang melaksanakan pisuk dan repertum pemeriksaan luar jenazah Rianto Ulih Ansar sehingga tepik surat hasil pisuk dan repertum nomor 065 Garing Ver, Garing 11 Lomami, Garing 2024 Bayangkara tanggal 22 Februar 2024 tentang hasil pemeriksaan luar jenazah Rianto AKP Rianto Ulih Ansar sebagai berikut A. Pada kepala samping kiri, 6 cm garis-garis pertengahan di bawah 3 cm di bawah liang selingat 162 cm di atas kumit terdapat luka terbuka berbunuh bulat diameter luka 0,7 cm dengan dasar ruang kepala B. Pada pipi kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan 4 cm di bawah liang selingat 170 cm di atas kumit terdapat luka terbuka berbunuh bulat diameter luka 0,4 cm dasar ruang kepala C. Pada pipi kanan, 7 cm dari garis pertengahan depan 1,5 cm di atas sudut luar mata 170 cm di atas kumit terdapat luka terbuka lebih tidak rata dasar ruang kepala tampak tulang kepala yang patah dengan ukuran luka 3,5 cm x 1 cm D. Pada pipi kanan, 7,5 cm dari garis pertengahan depan 6,5 cm di bawah sudut luar mata 165 cm di atas kumit terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar ruang wajah dengan tepi berbunuh seperti bintang berukuran 2,5 cm x 1,5 cm E. Patah tulang pada tulang pilih kisah kanan kedua pipi dan kepala samping kiri terabah patah tulang kedua pipi F. Hasil ronsen patah kedua tulang pipi dan terdapat udara di dalam rongga kepala G. City scan kepala patah tulang tulang wajah tulang dasar tengkorak tulang belakang telinga kiri dan tulang belakang leher kedua udara di dalam rongga kepala dengan tanda-tanda penekanan udara di jaringan lungah daerah hidung rongga-rongga wajah dan di depan tulang belakang leher kesimpulan dari pemeriksaan luar jenazah Rianta Ulin Angsa A. Ditemukan patah tulang-tulang wajah tulang dasar tengkorak tulang belakang telinga kiri dan tulang belakang leher kedua udara di dalam rongga kepala dan luka-luka terbuka pada kepala dan wajah akibat senjata api selanjutnya ditemukan luka-luka lecet di kepala samping kiri dari sisi kiri, pipi kiri, lutut kiri dan tungkai bawah kiri serta memanuar pada kelopak mata kanan dan dari sisi kiri akibat kekerasan bumbun B. Sebab pasti kematian tidak dapat dibentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan kedamaian berkemungkinan sebab mati adalah luka tembak di pipi kiri dan kepala samping kiri yang menembus ke belipis kanan dan pipi kanan 2. Alat putih barang putih berupa A. Satu A. Satu lembar fotokopi laporan felisi pidana nomor RK222 garisnya 2024 SPKT Kolda Sumbar tanggal 22 November 2024 B. Dua lembar fotokopi berita acara penyekman alat putih tanggal 22 November 2024 berupa Satu lembar daftar pijam pakek senjata api jenis pistol AS Dua Satu lembar surat permohonan penarikan senpi dinas dikarenakan habisnya masa berlaku nomor B NK24 9 Romawi 2024 logistik bulan September 2024 Tiga Satu lembar surat permohonan penarikan senpi dinas dikarenakan habisnya masa berlaku nomor B NK96 10 Romawi 2024 logistik tanggal 10 Oktober 2024 Empat empat lembar laporan informasi sati tokam koreso selatan nomor R LTI 916 10 Romawi 2024 ditokam tanggal 31 Oktober 2024 lima dua belas lembar surat permohonan pinjam pakek senjata dinas pistol AS AKP dan jenis kandar esan bulan November 2022 enam satu lembar hukum pinjam pakek senjata api Poles Solo Selatan atas nama AKP dan jenis kandar esan tujuh empat lembar hukum mutasi tiket penjagaan Poles Solo Selatan pada hari kamis tanggal 21 November 2024 delapan satu lembar screen Poles Solo Selatan nomor screen 31 11 Romawi 2024 Polres tentang melakukan kegiatan penyelidikan kelebihan di wilayah hukum Poles Solo Selatan C sempat lembar fotokopi surat visu keterpertum nomor 065 11 Romawi 2024 BK tanggal 22 November 2024 perihal hasil pemeriksaan luar jenazah atas nama Ria Pakulil Aisar D satu lembar fotokopi perintah acara penyelidikan barang atau surat dari saudara dadang sekandar tanggal 22 November 2024 perubah satu unit senjata api jenis AS nomor H2 60 139 warna hitam satu unit pakasin warna silver yang berisikan 15 putih bulu aktif kali per 9mm satu unit pakasin warna silver yang berisikan 16 putih bulu aktif kali per 9mm 11 putih bulu aktif kali per 9mm 7 putih bulu aktif kali per 9mm 2 selongsong bulu kali per 9mm 1 buah golok panjang warna kepat ukuran 40cm 1 unit handphone mark nokia warna biru 1 unit mobil dinas kolonis jenis disusu warna hitam kuning nomor polisi 33 straight 42 1 1 lembar kartu tanda amuntah atas namadah dan biskandar yang dikeluarkan oleh kakores tanggal 1 Oktober 2023 1 lembar surat izin membawa dan menggunakan senjata api nomor SIMSA 14 12 Romawi 2022 res solong selatan bulan desember 2023 1 lembar surat izin memegang senjata api dinas kolri nomor SIM SDP 41 9 Romawi 2008 saat trimok bulan September 2008 1 buah topi berwarna hitam dengan berlombor berbata 1 jangat hitam berbapis di kolri 1 ikat pinggang berwarna tepat 1 buah celana jeans panjang warna doker meret kembang 2 buah kunci mobil dimax warna hitam E 1 lembar surat ketetapan nomor Pesta 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 11 romawi res 1.7 2024 di tim res repun tentang penetapan tersara dan kristandar Pintoto sunako tanggal 22 November 2024 F F F 22 lembar fotokopi berita acara pengetretan tempat kejadian perkara di tempat kejadian perkara tanggal 22 November 2024 D 1 lembar fotokopi milik dinas pengetretan yang dipinjam pakai kepada kedua pelanggan 1 lembar fotokopi KTV KTK handphone dokter kartu S&P dan topi dinas kedua pelanggan 2 lembar fotokopi berita acara penahanan tanggal 22 November 2024 keterangan kedua pelanggan atas nama AKP Dada Iskandar S.H. N.R.P. 67050661 Jabatan Pes KTK KTK pada pemeriksaan pendahuluan yang pada ikinya A. Membenarkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 16.00 B.B. Saat kedua pelanggan sedang berada di rumah asrama KTK dihubungi oleh teman kedua pelanggan asrama saudara Boni yang memberitahukan mobil dan truk pilih AKP samswardi selaku power logistik KTK yang mengangkut pasir untuk proyek saudara Boni ditangkap oleh anggota kresling Polres Selatan dibawah pimpinan Ibda Bagas beserta anggotanya atas informasi tersebut terduga pelanggan menghubungi AKP samswardi untuk memastikan kebenarannya setelah terduga pelanggan mengetahui benar mobil dampak milik AKP samswardi diamankan terduga pelanggan menghubungi Ibda Bagas dengan maksud untuk menanyakan solusi mobil atas perintah pimpinan setelah mendapatkan penjelasan dari Ibda Bagas terduga pelanggan tegi ladang dengan membawa senjata api milik dinas jenis S nomor H2 6139 dengan magasen terpasang yang berisikan peluru kurang lebih 18 serta membawa 1-2 magasen cadangan yang telah terisi sebanyak 15 putih peluru dengan maksud untuk berguruh babi di ladang karena saat itu kita ditemukan babi sehingga terduga pelanggar kembali ke rumah di asrama kores luar selatan namun sebelum kembali pulang terduga pelanggar sempat berhenti dan singgah untuk kejagaan makhluk kores setelah itu terduga pelanggar meninggalkan kejagaan menunggu rumah dengan menggunakan kendaraan dinas kapakok sampainya di depan ruang satreskrip terduga melihat satreskrip AKP Rianto dan S SKMH sedang tutup di dalam mobil melihat hal tersebut terduga pelanggar berhenti dan memaklirkan mobil dinasnya di belakang mobil kasas restrim kemudian terduga pelanggar menghadiri AKP Rianto dan S SKMH yang saat itu terduga pelanggar berkata bagaimana Pak Pasar sambil mengatakan tangan untuk bersalamat namun AKP Rianto dan S SKMH tidak menghiraukannya sambil keluar dari mobil dan memegang handphone kemudian AKP Rianto Rianto dan S SKMH berkata bentar bentar selanjutnya AKP Rianto dan S SKMH kembali tutup di dalam mobil sambil memainkan handphone hingga kurang lebih 5 menit terduga pelanggar menunggu bahwa pada saat terduga pelanggar menunggu dan tidak saya jawab karena apa-apa hingga akhirnya terduga pelanggar emosi karena merasa tidak dianggap selanjutnya terduga pelanggar mengeluarkan senjata api milik dinas jenis HS H2 6139 yang berada di pinggang sebelah kiri sambil memukah senjata dan langsung menembakkan ke arah kepala AKP Rianto dianggap 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 S.K.MH sebanyak dua kali sehingga AKP Rianto dianggap mengalami luka tembak di bagian kepala yaitu satu luka tembak di pipi bawah mata kanan hingga tebus ke bagian pipi kiri dan satu luka tembak di bagian atas lipis mata sebelah kanan yang menyebabkan meninggal dunia D. membenarkan setelah melakukan penembakan kepada kasa testin terduga pelanggar menunggu rumah dinas Kapolres sesampainya di depan rumah dinas Kapolres terduga pelanggar turun dan melakukan penembakan sebanyak empat kali setelah itu terduga pelanggar pergi sesampainya di dekat rumah kediaman kabar keren terduga pelanggar melihat ada tiga orang laki-laki yang berdiri di depan rumah dinas Kapolres melihat hal tersebut terduga pelanggar memudukan kendaraan selanjutnya melakukan penembakan sebanyak satu kali dan langsung dalam perjalanan terduga pelanggar menghubungi AKP pengen cek generi SAHMH dan mengatakan ada masalah dengan kasat reskrim dan telah melakukan penembakan kasat reskrim dan terduga pelanggar juga menyampaikan telah menembak rumah dinas Kapolres dan terduga pelanggar menyampaikan jangan ada yang menambah terduga pelanggar di perjalanan C. Terduga pelanggar melakukan perbuatan sebelum karena ditangkapnya dan terk mengatur material di Nagari Sumepaku Kabupaten Selat Selatan padahal seduga pelanggar sudah menghadap Kapolres Selatan dan memberikan sebanyak 20 juta rupiah akan tetapi ditolak dengan alasan agar koordinasi dengan keras reskrim dan saat juga pelanggar menghadap kasat reskrim dan memberikan uang sebanyak 5 juta rupiah akan tetapi juga ditolak dengan alasan diminta dikoordinasikan dengan akolres lebih dahulu namun kasat reskrim menangkap dan terkuk pengangkut material proyek tersebut yang membuat keduga pelanggar emosi dan kalah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas kami selalu menuntut memohon kehadapan ketua dan anggota sedang majelis komisi politik dalam rangka menggali fakta-fakta tentang kebutian adanya dugaan pelanggaran politik untuk dapatnya melaksanakan pemeriksaan dalam sedang komisi politik kepada terduga pelanggar dan mohon terhadap terduga pelanggar untuk disangkakan pelanggar pasal 13 ayat 1 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pembantian anggota polri contoh pasal 5 ayat 1 B dan pasal 5 ayat 1 L dan pasal 8 C angka 1 dan pasal 10 ayat 1 D dan pasal 13 peraturan peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan kode etik Jakarta 24 penuntut sekian terima kasih terima kasih penuntut sudah membacakan pesadaan sudah menyenangkan ya sudah menyimak ya siap sudah memahami siap pesangkaannya itu dalam hal apa sudah mengerti siap masih ada yang kurang jelas siap adanya masih adanya rekayasa seperti dantropi susu menurut bukti apa kaya jelas semuanya siap disini dikatakan milik terduga saya tidak pernah memiliki dantrop tidak pernah memiliki tambang pasir tidak mengetahui tambang pasir tapi dikandang tajer memang sudah diluluskan bahwa untuk diri akhp sesuatu siap nanti akan kita menjelaskan nanti ya nanti akan ada taksi akan tanya jadi untuk tes sakaan ini sudah jelas ya materinya materinya materi apa sudah langsung masuk tidak perlu lagi saya tampak jelas ya oke kalau memang demikian belakang ketua belakang sendiri silakan duduk di kursi yang sebelah saksinya ada dua belan yang lima bisa kami hadirkan sisanya mengikuti di Polga yang lima disini siapanya yang lima disini yang satu AKP Sang Suabi Ipda Bagas Ipda Bagas Ipda Tommi Ipda Tommi